musik 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 ada kembali lagi di WB Waktu Indonesia bercanda hari ini kita akan melanjutkan lagi TTS KTK Suri yang benar adalah jalan ditutup karena ada itu tadi saya Harimau jalan ditutup kurang ini Bapak kurang ini saya sekarang saya mau protes kurang kurang ini Bapak kurang ini Bapak kurang ini Bapak gak bisa masalahnya saya apaan ini Harimau ada Harimau ada Harimau jalan malam ditutup bukan ditakep Harimau sampai ada Harimau lepas di jalan jalan ditutup kalau enggak orang masih lewat bahaya bukan masalah jawabannya mau Harimau mau apa terkena Anda tuh kasih keluar Harimau Harimau aku yang gini Anda tuh harusnya berpikir apa Harimau liat lah ini saya berpikir saya tadi sudah kasih clue ya clue saya memang clue saya tuh gak kapan clue hanya diliat oh langsung itu jawabannya harus mikir kalau gitu Bapak jangan alihin orang itu kan juget iya iya anda pernah liat jantut trio macan pernah itu juget pasti gak makanya itu apa Harimau apa kayak gitu sih itu yang lebih sekaligus ke arah situ oke kita lanjutkan lagi tunggu tangan dulu dong masih ada dua katak lagi silahkan tim A 8 mendatar ya 8 mendatar pengetahuan tentang musik band asal Inggris yang digawangi Chris Martin kemarin konser di Australia pasti Chris Martin tuh yang tinggal di Kalibata itu ya pasti kita lebar ke tim B pertanyaannya diulang diulang Pak pasti Ben asal Inggris yang digawangi Chris Martin yang digawangi Chris Martin kemarin konser di Australia kemarin konser di Australia kemarin konser di Australia Australia pasti pasti tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada benar tidak ada tidak ada kita kunci jawabannya eh eh loh 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 ada tidak ada pasti 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 meriah gitu Pak pasti kamu udah gak bisa jalan eh sudah habis udah habis udah habis udah habis udah habis baik jawaban yang benar band asal Inggris yang digawangi Chris Martin pasti kemarin konser di Australia pasti menginap kenapa Pak ada band dari Inggris main di Australia itu ada yang PP Pak ada yang tula itu itu pasanya belak-belak 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 kerja langsung balik lagi itu orang Jawa belak-belak tapi bener loh kalau mereka gak nginep entar gimana kosong ya yang memang orang nginep jangan diomong ya baik baik ya jadi kalau Anda tidak terima silahkan dateng ke ke bulan Pak ya harus berarti kasih tahu terima terima mau gak mau deh Pak jadi bagi anda yang belum bisa menonton konsernya Coldplay mungkin terlewat nanti bulan depan silahkan anda saksikan gak bisa Pak ada harimau disana Pak jalannya ditutup ini ini pertanyaan terakhir kita berikan kesempatan untuk rebutan siapa yang menekan tombol berhak mencuri poin terlebih dahulu kalau jawabannya benar satu mendata berkaitan dengan pelajaran matematika kubus ingat pelajaran matematika dalam matematika untuk menghitung luas persegi kita menggunakan ayo garis 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 silahkan ditekan garis pak dia yang mencet pak saya yang mencet supaya kita jawab dia yang mencet sebentar ini yang menentukan adalah dari bulan dari bulan oh tim B tim B tapi dia yang mencet pak tapi dari bulan yang terdengar tet yang menyala B sebentar pak biar hadir ah yang dari bulan bisa turun sebentar gak ada om pos pak katanya pak tim B jawabannya 3 2 tapi 1 udah cuma lulus ya pak rumus kita kunci tim A menjawab apa rumus sudah dipilih tim B menggunakan menggunakan tim A boleh langsung menjawab kamus menggunakan timus 2 menggunakan kardus garis garis kita kunci rumus dan garis apakah salah satu jawaban itu benar berarti yang menjawab benar berarti yang lain salah ya kalau dia menjawab benar berarti nilainya 100 atau di luar dua jawaban itu yang benar dalam matematika untuk menghitung luas persegi kita menggunakan iya 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 Tolong serius, tolong serius, Pak. Jaguar juga. Ini masalah gigi loh. Iya, ini ngomong masalah gigi. Lu itung aja gigi berapa tuh? Arman, bujana, lu giginya itung semua. Ya, nah, artinya kita bicara masalah binatang buas. Betul. Panther, jaguar, dan juga kijang. Lu menurutnya gigi 6. 6. Tiger juga tiger. Kalau manual ya, Pak. Kalau emang metik juga sekarang sudah masuk kelima. Iya, memang. Dan untuk beruang, kenapa kita kata benar? Jadi alasan saya adalah benar. Karena beruang membutuhkan lebih banyak gigi untuk mengunyah mangsanya. Hidup mengunyah. Berarti jawaban tim B adalah benar. Alasannya beruang butuh lebih banyak gigi dibanding binatang lain untuk kebutuhan mengunyah. Kita kunci jawabannya. Unyah, unyah, unyah. Benar atau salah? Jawabannya yang tepat adalah... Salah. Ya, dikurangin 200 gue nih. Sook banget, sook banget. Enggak kan, gue salah. Tadi gue salah. Alasannya gue, alasannya... Salah, lu dikurangin 200. Serius, serius. Lu enak, lu benar, terus ternyata alasan lu benar, lu dapet liat gopeng. Jawaban yang tepat adalah salah. Berarti tim B sudah menjawab, jawabannya tidak tepat, justru tim A yang tepat jawabannya. Karena salah. Alasannya... Beruang putih yang tinggal dikutub utara mempunyai 32 gigi adalah salah. Karena seekor beruang, perlu anda ketahui memiliki jumlah gigi 32. Ya, benar. Ya, tapi yang perlu anda tahu juga, saat ini jumlah beruang putub ada 22.000 sampai 33.000. Coba anda kalikan, jumlahnya pasti lebih dari 32.000. Coba dikalikan, 32.000 sampai 33.000. Pak, 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 taruh, taruh, pak, taruh. Bapak kan menampilkan gambar juga seekor ini, beruang. Bapak tidak menanyakan jumlah populasi beruangnya juga, pak. Beruang putih itu yang seperti ini. Iya. Dan takutnya anda nanti membayangkan beruang yang lain. Ini adalah ilustracinya. Pak, mau beruang ini atau yang lain kan sama aja, kita gak tahu, dia kan gak punya KTP, pak. Ya, tapi kan melihatkan warnanya. Kita tidak menanyakan berapa jumlah gigi beruang putih. Salah. Tapi beruang putih yang tinggal di Kutub Utara mempunyai 32 gigi. Benar. Salah. Salah. Karena beruang putih itu giginya 32. Nah, beruang putih yang tinggal di Kutub Utara itu 22.000 lebih. Berarti giginya gak mungkin 32. Iya. Kalau yang 20, 1.999, masa ompong semua. Yang punya cuma 1 beruang. Paham ya? Berarti skor untuk tim B tetap tidak mendapat nilai karena jawaban salah. Alasan salah, tim A. Jawaban benar, alasan salah. Minus 200. Rasain, pak. Jawaban benar, alasan salah. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Kedua. Benar atau salah, Muhammad Ali adalah juara bertahan tinju kelas berat terlama dari tahun 1974 sampai 1978. 78, tim B. Silahkan. Anda pertama menjawab. Salah, salah. Salah, tapi selalu menjawab alasannya. Ini, pak Muhammad Ali pun belum tentu bisa menjawab. Pak, boleh tanya teman? Tidak ada pilihan bantuan. Saya pun hanya sebut saya, pak. Tidak ada pilihan bantuan, belum ada pilihan bantuan. Pilihan apa, pak? Bantuan. Nanti untuk kuis berikutnya. Tidak ada bantuan, pak. Kuis ini akan kita beri... Pilihan bantuan. Pilihan bantuan. Salah, pak. Saya jawab, pak. Salah. Tim B dulu. Benar, pak. Benar. Jawaban anda benar. Alasannya? Alasannya boleh episode berikutnya, pak. Tidak bisa. Takutnya. Mas tayang kita baru bisa jawab. Muhammad Ali adalah juara bertahan tinju kelas berat terlama dari tahun 1974 sampai 1978. Menurut tim B benar. Alasannya? Karena hampir terbukti dia, pak, dalam setiap pertandingan selama dia berkarir dalam dunia tinju kelas berat. Dia hampir selalu memenangkan setiap pertandingan, ya, pak. Kayak melawan dari... George Foreman dia menang. Betul. Terus melawan... Ken Norton. Hah? Dia kalah sama Joe Frazier, tapi dia pernah menang dua kali. Dia kalah kemana waktu melawan orang tua dia kalah, pak. Dia menyerah saat itu. Sampai sempat ditilang sekali waktu melawan arus, pak. Itu waktu nyoba mudi baru, pak. Jawaban, anda benar alasannya karena Muhammad Ali... Selalu memenangkan pertandingan. Selalu memenangkan pertandingannya. Ditambah lagi alasannya, pak. Iya betul, dia terlama karena dari tahun 70... 74 sampai 78. Bayangin, pak. Dia bertahan bertiju tiga tahun, pak. Empat. Ya, empat tahun. Oh iya, saya gak selain itu, pak, ya. 74 sampai 78. Empat tahun dia bertahan bertiju. Itu terlama, pak. Orang-orang yang bisa di belas ronda. Ini dia empat tahun. Tidak. Dan yang tiba. Benar atau salah? Jawaban kami, menurut yang saya ketahui setelah saya mendengarkan sebuah lagu yang menginspirasi Muhammad Ali, yaitu The Greatest Love of All. Dan menyanyikan oleh Whitney Houston. Itu Whitney Houston. Boleh dicek? Apa tiba-tiba nyanyi? Saya berpikir bahwa salah. Alasannya? Karena Muhammad Ali tidak hanya bertahan. Dia menang itu karena juga dia menyerang. Nah. Jadi dia bukan cara bertahan. Kalau bertahan dia, nahan aja. Tapi dia juga menyerang. Kita kunci jawabannya. Tim A menjawab salah. Alasannya karena dia bukan hanya bertahan. Tapi juga menyerang. Baik. Dan jawaban yang benar adalah. Setelah yang satu ini. Ini kan kalau zaman dulu, tuh kan zamannya es batu, Pak. Zaman batu. Oke, ada dua. Ada zaman es, ada zaman batu. Iya, dua. Dua zaman berarti. Tapi jangan es batu. Zaman es batu dong, Pak. Gak bisa, dong. Paham, ya?